Halo sahabat youtube semuanya, selamat datang kembali di channel dunia tutorial Di kesempatan kali ini saya ingin membagikan sebuah tutorial yaitu caranya menonton film Jepang di youtube luar negeri tanpa menggunakan aplikasi tambahan Nah disini kita cukup menggunakan aplikasi youtube yang sudah ada di handphone kita Oke tanpa berlama-lama langsung saja ke caranya Caranya yaitu kalian tinggal buka saja aplikasi youtube nya, kalian tinggal buka seperti ini Nah setelah aplikasi youtube nya sudah terbuka seperti ini, kemudian disini kalian pilih saja foto profil kalian yang ada di pojok kanan atas Nah setelah terbuka seperti ini, kemudian disini kalian pilih saja yang setelan Nah setelah yang setelannya sudah terbuka seperti ini, kemudian disini kalian pilih saja setelan umum yang ada di atas ini, kalian tinggal pilih seperti ini Nah setelah yang setelan umumnya sudah terbuka seperti ini, kemudian disini tinggal kalian bulir saja ke bawah Lalu di bawah tinggal kalian cari saja mode terbatas Nah jika di aplikasi youtube kalian mode terbatasnya masih aktif seperti ini, kalian harus menonaktifkan agar kalian dapat menonton film jepangnya ya Jadi disini tinggal kalian nonaktifkan seperti ini Nah setelah mode terbatasnya sudah kalian nonaktifkan seperti ini, kemudian untuk yang lokasi ini kan masih indonesia ya Jadi disini tinggal kalian ganti saja lokasinya menjadi negara jepang Nah setelah lokasinya sudah kalian ganti menjadi negara jepang, kemudian kalian tinggal kembali saja ke tampilan awal aplikasi youtube kalian Nah setelah kalian sudah kembali ke tampilan awal aplikasi youtube kalian, kemudian disini tinggal kalian pilih saja ikon cari yang ada di pojok kanan atas Nah setelah kalian klik ikon carinya dan kalian dibawa ke tampilan yang seperti ini, kemudian disini kalian aktifkan dulu google translate yang ada di keyboard android kalian ya Cara mengaktifkannya kalian tinggal klik saja gambar google translate nya, kalian tinggal klik seperti ini Nah setelah kalian aktifkan google translate nya, kemudian untuk yang bahasa yang ada di sebelah kanan ini kan masih bahasa inggris ya Jadi disini tinggal kalian ganti saja bahasanya menjadi bahasa jepang Nah setelah bahasanya sudah kalian ganti menjadi bahasa jepang, kemudian disini tinggal kalian ketikan saja judul film atau judul video jepang yang ingin kalian tonton Nah disini saya tidak ingin menonton film jepang, tapi disini saya ingin menonton mesin pertanian dari negara jepang ya Nah setelah judul film atau judul video yang ingin kalian tonton sudah kalian ketikan seperti ini, kemudian kalian tinggal klik saja checklist yang ada di bawah ini, kalian tinggal klik seperti ini Nah setelah kalian pilih yang checklist, kemudian kalian pilih lagi terjemahan dari bahasa indonesia ke bahasa jepang yang ada di atas ini, kalian tinggal pilih seperti ini Nah setelah kalian pilih terjemahannya, kemudian kalian tinggal klik saja ikon cari yang ada di pojok kanan bawah Nah setelah kalian klik ikon carinya, maka yang muncul disini semua video dari negara jepang ya Jadi jika tadi kalian mengetikan judul videonya adalah film dari negara jepang, maka yang muncul disini semua film dari negara jepang Oke kiranya cukup sampai disini tutorial dari saya, semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video saya yang selanjutnya